Nanti Komnas Perlindungan Anak memberi penghargaan ini nanti saya persoalkan. Hal ini terungkap dalam laman Instagram Anggi Paturusi, rekan keluarga Faisal. Hafaisal pun mengaku bangga dan berterima kasih kepada Komnas Pai yang telah mempercayakan penghargaan tersebut pada keluarganya. Sementara itu, Sandi Arifin selaku kuasa hukum keluarga Hafaisal juga berterima kasih kepada semua staff Komnas Pai yang telah peduli dengan Gala. Sandi pun kembali mengungkit janjinya di masa lalu pada Vanessa dan Bibi untuk terus membantu keluarga Hafaisal. Meski ketulusan keluarga Hafaisal telah diakui Komnas Pai, perseteruan Hafaisal dan Dodi Sudrajat masih terus berlanjut. Bahkan Farhad Abbas pun ikut campur dan menanggapi atas penghargaan yang diberikan oleh Komnas Pai pada Faisal. Mantan suami Nia Daniyati itu membandingkan antara Dodi Sudrajat dan Faisal, Farhad Abbas pun akan melaporakan perbuatan Komnas Pai. Ia pun akan mempersoalkan Komnas Pai yang memberikan Faisal penghargaan tersebut. Mendengar Farhad Abbas akan mempersoalkan Komnas Pai, awak media pun mempertanyakan pasal apa yang akan dibawa oleh mantan suami Nia Daniyati. Santai, Farhad Abbas menjawab bahwa tak ada pasal, ia akan mempersoalkan hal tersebut lantaran melanggar Dodi Sudrajat. Kemudian Farhad Abbas pun mencap Komnas Pai abal-abal. Sementara itu, Dodi Sudrajat melihat Faisal mendapatkan penghargaan tersebut biasa saja. Ia bahkan tidak terlalu menanggapi hal tersebut. Farhad Abbas yang sudah sangat geram dengan Komnas Pai menyarankan untuk memberikan penghargaan setelah Galas Kaisarjana. Mantan suami Nia Daniyati pun merasa keberatan dengan perlakukan Komnas Pai pada Faisal dan menganggap hal tersebut berlebihan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!